Katak Jahat dan Tikus Petualang Suatu ketika hiduplah seekor tikus muda yang ingin mencoba mencari petualangan baru, kemudian ia berjalan menyusuri pinggiran kolam di mana di kolam tersebut tinggallah seekor katak. Saat katak tersebut melihat tikus, dia berenang ke tepi kolam tempat tikus itu dan berkata, Hei tikus muda apa yang sedang kamu lakukan di sini? Aku melihat alam yang indah ini dan aku akan mencoba petualangannya, jawab tikus dengan antusias. Dalam benak sang katak, sang katak memiliki akal licik untuk mengerjai sang tikus. Wow, ini hal yang sangat menarik. Maukah kamu pergi ke tempatku, wahai tikus muda yang suka berpetualang? Tanya katak itu kepada tikus muda itu. Sang tikus yang sangat ingin berpetualang tidak berpikir panjang lagi, dan ia menerima ajakan sang katak karena dia sangat ingin berpetualang ke seluruh dunia dan melihat segala yang ada di dunia. Tapi aku tidak pandai berenang, katak, kata tikus muda itu dengan cemas. Hahaha kebetulan sekali, aku akan mengerjai kamu wahai tikus muda, ucap sang katak di dalam hati, Hei hei hei, jangan khawatir tikus muda aku akan selalu di samping membawamu dan berenang di samping mudan. Menjagamu rayu sang katak dengan sangat manis dan raut wajah penuh senyuman. Sang katak memiliki akal, agar sang tikus bisa yakin bahwa katak akan dapat selalu membantu sang tikus saat berenang di kolam. Dia mengikat kaki tikus tersebut ke kakinya sendiri dengan seutas tali. Lalu dia melompat ke dalam kolam, sambil menarik tikus muda yang polos, Tikus muda terombang, ambing di kolam dan sesekali tenggelam dan kemudian ditarik ke permukaan lagi oleh sang katak, lalu kembali terombang, ambing dan begitu seterusnya berulang-ulang. Sang tikus yang terbawa-bawa berenang bersama katak akhirnya merasa cukup dan ingin kembali ke pinggiran kolam. Tetapi sang katak yang jahat memiliki rencana lain. Dia kemudian menarik sang tikus masuk ke dalam air dan sang tikus muda memohon ampun untuk melepaskannya ke permukaan, namun sang katak malah tertawa kegirangan melihat tikus muda tersiksa. Dan di benaknya timbul akal licik lagi. Ah aku akan menarik tikus muda ke air yang lebih dalam lagi. Tetapi sebelum sempat sang katak membawa tikus ke air yang lebih dalam lagi, datanglah seekor elang terbang menyambar ke bawah, menangkap sang katak. Ketika burung elang mengangkat sang katak ke udara tali yang mengikat di kaki katak dan tikus terlepas dan membuat tikus yang ikut terangkat ke udara langsung terjatuh ke semak-semak, dan sekaligus menyelamatkan sang tikus. Tikus muda melihat ke atas sang katak semakin jauh semakin terlihat kecil dibawa oleh burung elang yang akan menjadi santapan si burung elang. Pesan moral dan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita katak jahat dan tikus petualang adalah janganlah suka jahat terhadap makhluk lain, karena bisa jadi jika berbuat jahat akan mendapatkan balasan yang lebih parah lagi.